Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya. Di video kali ini saya share ke kalian semua yaitu cara menggunakan YouTube Premium secara gratis. Ada beberapa keuntungan ketika kita berlangganan YouTube Premium. Di antaranya bisa menonton video YouTube tanpa iklan. Kemudian selain itu, kita juga bisa menonton video YouTube pada background. Jadi tanpa perlu membuka YouTube, kita bisa menikmati audionya sepuasnya. Dan masih ada lagi beberapa kelebihan lainnya ya. Nah, untuk bisa menikmati fitur YouTube Premium tanpa melakukan pembayaran, di sini ada cara yang sebenarnya sangat mudah karena itu sudah ditawarkan oleh YouTube sendiri ya. Pertama kita klik ikon akun yang ada di bagian atas sebelah kanan di aplikasi YouTube ini. Kemudian kita pilih dapatkan YouTube Premium. Nah, di sini kita bisa menggunakan YouTube Premium selama 1 bulan dan itu gratis ya. Dan selama uji coba gratis selama 1 bulan itu, kita tidak akan dipotong pulsa sama sekali ya. Tetapi tentu saja sebelum masa berlaku 1 bulan, kita harus membatalkannya terlebih dahulu ya. Supaya untuk pulsanya tidak terpotong. Ya, langsung saja di sini kita pilih coba gratis. Kemudian tinggal kita pilih untuk paketnya, ada yang perorangan, untuk keluarga, dan juga pelajar. Untuk pelajar ini lebih murah ya. Ya, untuk contoh di sini saya pilih yang perorangan, Rp59.000 per bulan. Kemudian pilih konfirmasi. Kemudian untuk metode pembayarannya bisa kita pilih ya. Di sini saya pilih saja penagihan menggunakan Telkomsel ya, atau pulsa. Kemudian pilih aktifkan. Kemudian setelah itu konfirmasi untuk detail penagihannya. Di sini kita pilih saja simpan. Oke, di sini akan ditampilkan untuk langganan detail ya. Uji coba gratis selama 30 hari. Dan untuk pemotongan pulsa akan dilakukan 14 Oktober 2022. Kemudian untuk konfirmasi kita pilih langganan. Berikutnya masukkan untuk password dari akun Google kita yang ada di HP ini. Jika sudah, kemudian verifikasi. Oke, kemudian jika ada pilihan ini tinggal kita pilih saja salah satu ya. Ya, sudah berhasil. Kemudian sekarang kita cek. Biasanya akan didapatkan email tanda terima dari Google Play Store. Dan sekarang kita coba untuk buka YouTubenya. Nah, seperti inilah untuk tampilan dari YouTube Premium ya. Sebenarnya tidak ada bedanya dengan YouTube yang biasa, tetapi hanya saja tidak ada iklan. Kita coba salah satu. Oke, tidak ada iklan ya. Kemudian untuk video ini bisa diputar atau dijalankan pada background. Ketika kita keluar, maka untuk video otomatis akan ditampilkan di sini ya. Dan tentu saja ini lebih nyaman jika dibandingkan dengan menggunakan YouTube yang biasa. Oke, berikutnya 30 hari ke depan kita bisa menikmati untuk YouTube Premium ini secara gratis. Kemudian untuk berhenti berlangganan, baik itu setelah pembayaran ataupun sebelum pembayaran, maka caranya sama seperti tadi ya. Di sini kita klik ikon akun yang ada di bagian atas ini. Kemudian setelah itu pilih pembelian dan langganan. Kemudian klik di sini untuk langganan perorangan yang telah kita nikmati tentunya ya. Kemudian kalau misalnya kalian ingin membatalkan, pilih saja batalkan langganan. Kemudian pilih lagi berikutnya. Kemudian buka Google Play Store. Nah di sini, kalau kalian ingin membatalkan, maka tinggal pilih saja batalkan langganan. Dan untuk pembatalannya tinggal kita konfirmasi dan untuk pemotongan pulsa akan dihentikan jika belum terpotong. Oke teman-teman, itu dia cara mudah untuk menikmati atau menggunakan YouTube Premium secara gratis. Dan semoga tuturan singkat ini bermanfaat. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.